Terlahir dari orang tua pasangan selebriti ternama, sejumlah bocah imut lucu dan mengemaskan ini mampu keluar dari bayang-bayang orang tua mereka dan menghasilkan pundi-pundi sejak dini. Kepiawayan, kepintaran dan kelucuan sejumlah bayi seleb yang mewarisi darah seni orang tua membuat mereka didapuk menjadi model. Dengan bayaran selangit, mereka menjelma menjadi model iklan produk hingga terlibat sebagai bintang utama sebuah film. Lalu siapa saja balita seleb yang menjelma menjadi model dan mampu menyaingi orang tua mereka dari sisi jumlah penggemar? Berikut selebrita pagi telah merangkumnya dalam top 5 selebrita edisi hari ini. Posisi kelima, balita seleb yang menjelma menjadi model ditempati Bilkis Humaira Razak. Putri biduan kondang Ayu Ting Ting itu tak hanya tumbuh menjadi anak yang mengemaskan dan mendebar kebahagiaan pada keluarga. Sebagai anak-anak yang disebut Ayu lebih centil dari dirinya, Bilkis sudah terlibat dalam sejumlah ajang bergensi. Di usianya yang baru 3 tahun, Bilkis tampil layaknya model profesional saat berlenggak-lenggok di panggung peragaan Indonesia Fashion Week 2017 pada Februari lalu. Tak seperti kebanyakan balita yang terkadang takut saat tampil dan ditonton banyak orang, Bilkis justru terlihat menikmati berjalan di atas catwalk. Selain itu, Bilkis juga terlibat langsung sebagai model video klip dalam salah satu lagu yang dibawakan ibunya. Posisi keempat, balita salep yang menjelma menjadi model ditempati Arsyah Akbar Pemuda Hermansyah. Putra pasangan Anang Hermansyah dan Ashanti yang lahir pada 28 Oktober 2016 selalu itu tampil bak model cilik meski usianya belum genap 1 tahun. Anak kedua Anang dari pernikahannya dengan Ashanti itu telah pernah menjalani sesi pemotretan bak model sungguhan. Dengan beragam pose, bayi Arsyah tampil begitu imut dan mengemaskan dalam foto. Apalagi ketika Arsyah yang lahir bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ini berpose dalam balutan jarik lengkap dengan belangkon layaknya orang Jawa. Posisi ketiga, balita salep yang menjelma menjadi model ditempati Arsyah Adara Musisya Nur Hermansyah. Bocah cantik yang juga buah hati dari Anang dan Ashanti ini memikat salah satu produk popok bayi untuk mendaulatnya sebagai model iklan mereka. Arsyah yang selama ini dikenal cantik, pintar dan begitu mengemaskan telah dipercaya menjadi bintang iklan saat usianya baru menginjak 1 tahun. Tak tanggung-tanggung, keterlibatan Arsyah dalam iklan produk popok bayi ini konon diganjar dengan honor fantastis yang dikabarkan mencapai miliaran rupiah. Posisi kedua, balita salep yang jadi model ditempati Gempitan Nora Martin. Putri pasangan Gading Martin dan Gisela Anastasia yang begitu populer di sosial media ini juga sudah memperlihatkan bakat sebagai model sejak masih berusia 6 bulan. Bayi cantik lahiran 16 Januari 2015 ini yang begitu pintar saat berpose itu pernah dipercaya menjadi bintang iklan sebuah brand yang berpusat di Amerika. Selain itu, popularitas Gempitan di Jagadmaya juga membuat anak pertama Gading dan Gisela itu kebanjiran endorse berbagai produk. Posisi pertama balita salep yang menjelma menjadi model ditempati Rafatar Malik Ahmad. Ya, siapa yang tak kenal dengan putra Rafi Ahmad dan Nagita Slavina ini. Popularitas Rafatar bahkan telah mengalahkan ketenaran Rafi jika dilihat dari sisi jumlah followers di sosial media. Maka tak heran jika sejak kecil Rafatar yang sudah akrab dengan kamera tersebut dibanjiri berbagai tawaran produk. Tak terkecuali ketika usianya masih 9 bulan, Rafatar dibayar hingga mencapai 2 miliar rupiah sebagai model iklan sebuah keripik. Selain itu, Rafatar yang baru genap berusia 2 tahun pada Agustus mendatang telah menjadi bintang utama film layar lebar yang dibuat oleh orang tuanya Raffi Ahmad. Nah, pemirsa itulah balita salep yang menjelma menjadi model ternama dengan bayaran fantastis versi selebrita pagi.